hai 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 nah oke langsung saja saya akan oleskan kit komponenya guys mbong nah untuk melumasinya seperti ini guys kita oleskan sedikit-sedikit tapi merata dan pakai tangan juga tidak apa-apa kalau pakai kalau mau pakai sarung tangan nggak apa-apa oke dan memang untuk fit komponen ini harganya cukup murah kalian bisa beli di toko-toko bengkel terdekat kalau disini harganya 15.000 tapi kalau di daerah atau kota-kota yang lain tidak tahu lebih mahal atau murahnya tergantung toko yang menjualnya guys jadi harganya 15.000 kalau disini ini daerah wilayah Cirebon Timur nah oke guys setelah semuanya sudah kita oleskan kalian bisa lihat itu terlihat putih itu efek komponen guys jadi kalian gak usah khawatir karena ini efek komponen dan nanti kita tunggu sampai sampai kering lah pokoknya jangan lama enggak boleh lama enggak boleh cepet jadi sekering-keringnya saja nanti setelah itu kalian kalau tidak punya mesin polis atau mesin yang lain-lalu kalian bisa gunakan ini tisu jadi bisa manual dan juga bisa pusing bisa pakai mesin seperti ini guys kalau kalian punya mesin bor ya lebih simpel dan praktis jadi enggak usah capek-capek tangan menggosok kalian cukup bisa menggunakan bor dan cuman kalian tekan tombolnya biarkan spon ini yang bekerja jadi kita enggak perlu capek oke kita akan tunggu dulu sampai komponennya kering guys nanti setelah itu tinggal kita polis action Oke setelah dirasa sudah kering langkah selanjutnya tinggal kita polis guys untuk pemolesan yang cukup anggang saja seperti ini enggak usah ditekan nanti kalau terlalu neken dia kena yang ininya nih yang kasar nanti bukannya malah halus jadi nanti akan tergores jadi cukup pelan-pelan saja dan anggang mencukur kalian teruskan aku milik selamat menikmati selamat menikmati nah oke guys dan ini hasil pemalesan tadi kalian bisa bedakan ini warna catnya jadi timbul tidak kusam lagi kalian bisa lihat disitu cat bodinya seperti hitam metaliknya sih nah hitam metalik jadi seperti bintang-bintang kecil terlihat nah seperti ini guys ini belum selesai tinggal kita satu lagi nih kita semprotkan kit spray untuk harga juga cukup murah kalian bisa beli di toko-toko bengkel terdekat nah sekarang saya akan coba kitkan dulu guys nanti hasilnya saya akan kasih tau nah oke guys berhubung ini mau kita spray menggunakan kit ini untuk finishing jadi sponsnya kita ganti dengan yang berbulu seperti ini guys berbulu domba cuak kita cepat dulu spawn yang pertama kita ganti nah seperti ini guys dan menurut saya ini juga menurut saya ini buat para cewek-cewek gak usah pakai MS glow itu kompil dikit nanti bisa glowing seperti ini guys iya enggak cuak nah oke guys sebelum kita semprotkan kalian bisa apa cus itu wacok wacok-wacok sebentar nah setelah turbo spin guys tinggal kita semprotkan seperti ini supaya subukupnya saja guys ini usah banyak-banyak subscribe jalan-bك selamat menikmati nah oke jadi ini hasil akhirnya guys tadi setelah kita semprotkan menggunakan kit spray kalian bisa lihat ini bodinya sudah glowing ini dilihat dari malam hari nanti kalau dari siang hari sih sangat terlihat jelas oke jika kalian ingin menunjukkan sesuatu atau request-an seputar motor vario 125 LED kalian boleh komen di bawah kolom komentar jadi cukup sekian dulu video kita kali ini cara poles bodi vario 125 semoga bermanfaat jangan lupa like comment subscribe dan juga share akan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih sampai jumpa di video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih